Kali ini salah satu industri otomotif di Indonesia sedang membuka kesempatan bekerja untuk fresh graduate dan by the way ada 3 posisi yang terbuka lebar buat kamu. Kira-kira jurusanmu ada nggak ya? Dan kira-kira backgroundmu sesuai nggak sama kebutuhan mereka? Nah sebelum kita bicara lebih lanjut, penasaran nggak perusahaan mana nih? Hai, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kamu yang terus setia nonton channel ini. Kali ini saya mau berbagi informasi terkait job opportunity atau kesempatan bekerja di industri otomotif. Siapa sih yang nggak tahu industri otomotif? Itu adalah salah satu industri yang mungkin sangat dekat dengan kita karena hampir setiap hari kita bakal pakai produk dari industri itu. Contohnya, yang kerja naik bis atau kerja naik motor, nah kamu pasti bergelut atau berhubungan banget namanya industri otomotif. Kali ini salah satu industri otomotif di Indonesia sedang membuka kesempatan bekerja untuk fresh graduate dan by the way ada 3 posisi yang terbuka lebar buat kamu. Kira-kira jurusanmu ada nggak ya? Dan kira-kira backgroundmu sesuai nggak sama kebutuhan mereka? Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, penasaran nggak perusahaan mana nih? Ya, PT. Honda Prospect Motor. Mungkin bagi beberapa orang, kalian tidak begitu familiar dengan nama Honda Prospect Motor. Kalian lebih familiar dengan namanya Honda. Mungkin kan ketemu di jalan, oh ada Honda Jazz nih, oh ternyata ada Honda Civic nih. Kenalnya Honda doang. Dan di Indonesia, Honda itu atau mobil-mobil Honda yang sering kalian temui di jalan itu, itu tuh diproduksi, diimpor, dirakit oleh Honda Prospect Motor. Dan sekilas info buat kalian yang mungkin belum tahu secara detail, Honda Prospect Motor merupakan agen tunggal pemegang merek mobil Honda di Indonesia. Nah, sebagai agen tunggal, PT. Honda Prospect Motor ini adalah satu-satunya perusahaan yang berhak untuk mengimpor, merakit, dan membuat mobil merek Honda di Indonesia. Jadi, kalau kalian lihat mobil di sekeliling kalian, Jazz, atau mungkin apalagi di CR-V, HR-V, nah, semua itu adalah produk dari Honda Prospect Motor. Entah itu impor, entah itu merakit, tapi sebelum jatuh ke tangan kalian, pasti itu under HPM dulu. Nah, udah tahu belum tentang HPM? Nah, untuk detailnya, saya sarankan kalian cari-cari sendiri juga di internet, banyak banget informasinya, karena apa? Karena penting banget untuk mengetahui background atau mungkin detail perusahaan yang akan kita lamar, karena itu bisa jadi pertanyaan pada saat kalian nanti interview. Karena kita kan nggak selamanya interview bakal ditanyain teknikal, interview bakal ditanyain hal yang susah. Kadang pertanyaan tuh muncul pertanyaan-pertanyaan yang simpel, dan itu mungkin nggak kau pikirkan. Nah, saya sarankan kalian coba cari-cari informasi terkait Honda Prospect Motor. Siapa sih? Terkapan berdiri-nya? Produknya apa aja? Pemilik sahamnya siapa? Seperti itu. Nggak usah lama-lama, saya mau tutup poin ke lawangannya, kira-kira ada lawangan apa aja, terus jurusan apa aja yang bisa nendaftar, saya akan tunjukkan melalui screen handphone saya, jadi kalian bisa melihat gimana sih saya nemu lawangan ini, dan gimana sih caranya apply. Nah, harapan saya ketika saya udah nunjukin cara ini, ketika lawangan ini udah tutup mungkin ya tahun ini, tahun depan kalian bisa melakukan dengan cara yang sama. Saya yakin caranya masih sama kok nggak akan beda jauh. Oke, kalian bisa lihat screen sebelah kanan saya. Oke, kalian udah bisa lihat kan screen sebelah kanan saya, seperti biasa saya mulainya lewat Google, karena ini yang paling basic dan paling gampang untuk bisa kalian ikutin. Oke, pertama-tama kita ketik aja HPM Karir, ya. Ketik-ketik bahasa bareng. HPM Karir. Nah, seperti ini langsung tinggal search aja. Nanti akan muncul di bagian paling atas namanya Online Recruitment HPM. Kalian tinggal klik. Ini adalah website resmi dari Honda Prospect Motor, jadi semua informasi yang ada di sini saya yakin atau saya jamin itu valid. Tidak mungkin ada penipuan. Oke, nah selanjutnya, kalian tinggal scroll ke bawah. Ini ada informasi terkait saat ini tidak menembuka loangan untuk operator. Ya, emang nggak membuka dan saya nggak mau share ini, karena yang mau saya share yang di bawahnya. Kalian coba scroll lagi ke bawahnya. Nah, udah nemu. Ada program atau title yang dibikin oleh HPM dengan nama Staff Level September 2022. Jadi, ini adalah program rekrutmen untuk posisi staff di bulan September tahun 2022. Iya, betul. Bulan ini adalah bulan September di mana HPM lagi nyari kamu, dan siapa tahu nih, kamu adalah calon staffnya mereka. Nah, untuk posisinya, kalian bisa lihat sekilas ada tiga posisi. Yang pertama ada Service Operation Staff. Yang kedua ada Factory Strategi Planning Staff. Dan yang ketiga ada Purchasing Delivery Staff. Ada tiga posisi, dan setiap posisi memiliki requirement berbeda-beda. Persebutan itu persyaratan. Jadi, syaratnya beda-beda. Dari jurusannya, tapi kalau IPK-nya saya rasa sama. Yuk, kita coba lihat sekilas. Untuk posisi Service Operation Staff, untuk jurusannya, Base Lord Industrial Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, dan Automotive Engineering, mostly teknik. Untuk Service Operation Staff, dan untuk Factory Engineering Staff, kalian juga bisa baca sendiri, background jurusannya apa aja. Terus di Purchasing Staff, disitu juga ada jurusannya apa aja. Nah, untuk GPA atau IPK, ternyata sama. Jadi, persyaratan yang general, si HPM ini memberikan general requirement, atau general qualification, buat calon karyawannya. Yang pertama, GPA 3.0, atau IPK minimal 3. Saya yakin IPK-mu pasti di atas 3. Tahun 2022, IPK di bawah 3 itu jarang banget. Setelah itu, attention to detail, able to work under pressure, dan lain-lainnya itu kayak additional doang. Tapi, kalian perlu notice, ada salah satu persyaratan yang cukup mencolok bagi saya, yang harus kalian penuhi, yaitu, must have valid Tufel certification, with a minimum score 400. Jadi, kalian wajib punya score Tufel, minimal 400. Karena beberapa orang mungkin belum punya ya nilai ini. Kalau kalian belum punya, saya sarankan segala ambil tes, untuk punya sertifikasi ini. Karena ini mandatory, dan wajib banget kalian memiliki Tufel test dengan minimal skor 400. Saya rasa tidak begitu susah untuk dapat 400. Dan, kalian bisa coba luangan waktu lah untuk prepare dan tes, biar dapat skor ini. Setelah itu, selainnya SKCK, ada SKCK ya. Jenderal lah gampang, tinggal ke kantor polisi terdekat. Yang lainnya, umum. Kalau kalian ngerasa, jurusan kalian ada, terus mungkin IPK kalian memenuhi, terus Tufel skor kalian juga memenuhi, dan kalian tertarik ingin bekerja di industri otomotif, dan ini merupakan kesempatan yang bagus buat kalian, untuk belajar, untuk berkarir, dan untuk berkarya, untuk bangsa tentunya melalui industri otomotif. by the way, ada salah satu fakta yang cukup unik, yang mungkin pengen saya kasih tau buat kalian. Kalian sadar nggak sih, Honda itu, logonya beda, Honda Mobil sama Honda Motor. Kalau Honda Motor, itu logonya sayap gitu kan. Nah, kalau Honda Mobil, logonya cuma huruf H. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa bedanya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan ini berbeda, tapi ada salah satu faktornya, salah satu faktornya, yang mungkin paling gampang diidentifikasi adalah, pemegang merknya. Nah, kalau yang motor, motor yang seling kalian nai, Beat, Vario, Mega Pro, Tigre, nah itu, pemegang merknya itu adalah Astra Honda Motor. Salah satu anak perusahaan dari Astra Group. Nah, kalau mobil, logonya kan H. Nah, ini yang pemegang merknya adalah Honda Projek Motor. Jadi, Honda Projek Motor sama Astra Motor itu beda. Walaupun sama-sama Honda, tapi mereka beda pemegang merk atau pemegang, apa ya, license-nya lah untuk memproduksi, mengimpor, dan merakit. Itu sekilas info aja, tapi untuk detailnya, kalian bisa googling di internet, banyak banget referensi yang bisa kalian baca, atau kalian ketahui. Ini sekedar intermezzo doang. Oke, itu yang bisa saya syaringkan buat kalian, terkait vakansi atau opportunity di Honda Projek Motor, yang saat ini lagi open recruitment untuk 3 posisi. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, atau mungkin kamu punya kritik dan saran terkait video ini, kamu boleh tulis komentarmu di kolom komentar, feel free untuk diskusi. by the way, semua linknya juga akan saya taruh di bawah, biar kalian gak usah capek-capek ngikutin cara tadi, tapi kalau kalian pengen ngikutin cara tadi, untuk praktek dan latihan, boleh juga, gak masalah. Oke, thank you udah kunjungi channel ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. terima kasih.